Assalamualaikum bun, hari ini kita masak yang super duper enak lagi nih bun, yaitu ikan gurame sambal mangga Kalau masak kayak gini mirip-mirip masakan ala resto ya, kira-kira resto mana nih yang ada menu kayak gini Daripada bingung-bingung mending masak ini di rumah, jadi kita masak ala resto di rumah aja Jadinya lebih banyak, rasanya juga enak, sini-sini aku kasih tau resepnya Jadi sebetulnya aku tuh gak niat masak ikan gurame dibikin sambal mangga Nah ini semua berawal dari pak suami yang lagi ngupas mangga Padahal warna manganya tuh menggoda banget, kayaknya seger gitu Eh pas dicicipin ternyata rasa manganya asem guys Nah daripada dibuang sayang kan, mending kita olah jadi sesuatu gitu Kebetulan punya ikan gurame yaudah deh kita olah jadi ikan gurame sambal mangga aja Ini si mangga kita irisnya mau manjang seperti ini Nah ini ikan guramenya aku beli 1 kilo tuh isi 2 ya Lalu aku pisahkan bagian daging dan tulang kepalanya Nah bagian dagingnya ini ya atau daging ayam, sorry-sorry daging ikan gitu Ini kita fillet, kita potong dadu kotak-kotak seperti ini Kalau udah ini kita satukan aja si dagingnya dengan kepala dan tulang Ini aku kasih perasan jeruk nipis, boleh jeruk lemon juga pokoknya jeruk apa aja deh Tambahin 2 sendok teh garam, udah langsung diaduk-aduk aja sampai rata Ini kita istirahatkan dulu sekitar 10 menit aja Sekarang sambil kita siapin bumbu-bumbunya ya Nah ini ada 1 siung bawang bombay Ini ukurannya lumayan besar ya, 1 siung juga kita iris tipis Untuk talenan disini aku menggunakan Professional Magnet Knife Holder IL-160C Ini dari Idealife Selanjutnya disini aku iris paprika Jadi aku menggunakan setengah buah paprika merah dan setengah buah paprika hijau ya Ini diiris memanjang aja Jadi Professional Magnet Knife Holder IL-160C dari Idealife ini Sudah bisa menjadi holder pisau dan juga bisa buat talenan Desainnya sangat elegan dan ergonomis, sudah anti-slip food pad Dan untuk temannya nih disini aku menggunakan pisau set Idealife IL-163 Yang terdiri dari 5 buah set pisau, 1 buah pengupas keramik, gunting, dan rautan Bahannya anti karat, tidak mengelupa saat di asah Oke selanjutnya untuk dunia pertepungannya nih Disini ada 250 ml tepung tapioca dan 125 ml tepung maizena Jadi perbandingan tepungnya 1 banding 2 ya Jadi gak harus menggunakan sendok takar seperti itu Kalian kalau gak ada boleh pakai sendok makan aja Lalu daging ikan yang tadi udah kita potong-potong Kita taruh di tepung Kita ratakan ya Ini aku pakai tangan aja biar tercampurnya rata Jadi disini gak aku tambahkan tepung terigu ya Cukup ini aja Nanti digorengnya dia warnanya cantik tetap putih Kalau tepung terigu nanti warnanya agak kecoklatan gitu Seperti ini Lanjut kita ke proses memasaknya Disini aku menggunakan deep frypan cookware Idealife IL-28DFP Diameternya 28 cm Berkapasitas 3,7 liter Sudah non-stick marble design coating Sudah dapet tutup dan saringan minyaknya ya Ini aku tuang minyak untuk dipanaskan Dikira-kira aja banyaknya Kalau udah panas langsung kita masukkan si ikan yang tadi udah ditepungin Untuk apinya jangan terlalu besar ya Sedang aja cenderung ke kecil Nah buat kalian yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa klik tombol like-nya Lalu subscribe dan diaktifkan notif loncengnya Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Mama Akbar Alisia Nah aduk-aduk Tuh dia warnanya cantik ya Gak akan kecoklatan banget Karena gak pakai tepung terigu Ini langsung diangkat dan tiriskan Kita lanjut goreng lagi sampai habis Nah untuk sisa tepungnya tadi Ini kita baluri dengan si tulang dan kepala ikannya ya Sampai merata Kesela-sela semua Kita bolak-balik gitu Nah seperti ini Kalau udah tercampur rata si tepungnya Ini langsung aja kita goreng ya Mumpung minyaknya masih panas Ini kita goreng Ini penyaring minyaknya aku angkat dulu Karena aku mau balik ikannya Biar lebih leluasa gitu Kalau udah dibalik Ini boleh kita pasang lagi penyaring minyaknya Sudah warnanya kecoklatan Ini langsung diangkat dan tiriskan Terus kita goreng yang satu lagi ya Untuk lebih garing dan crispy lagi Aku menggunakan teknik menggoreng double fry Jadi ini dua kali goreng Jadi setelah tadi diangkat Ini didinginkan dulu Baru kita goreng lagi Jadi nanti hasilnya akan lebih garing gitu Selanjutnya aku mau haluskan nih Sepuluh buah cabai merah keriting Kalau suka pedas boleh ditambah cabai rawit Terus aku tambahin juga sekitar 6 siung bawang putih Ini dihaluskan dengan air ya Nah karena menghaluskannya dengan air Jadi ini aku mau tumis Tapi gak pakai minyak Kita tumis sampai airnya kering Setelah kering baru kita tambahin minyak gorengnya Udah tumis sampai matang Sampai harum Ini pakai sisa minyak menggoreng ikannya tadi ya Nah kalau bumbunya udah harum banget nih Kita campurkan si bawang bombay Masak sampai bawang bombaynya agak layu Aduk-aduk Kalau sudah matang bawang bombaynya Ini saya tambahkan 250 ml air Masak sampai airnya mendidih Baru selanjutnya kita campurkan dunia persausannya Ada 2 sendok makan saus tiram Terus tambahin juga 4 sendok makan saus tomat Ada 2 sendok teh kaldu bubuk Lalu ada 3 sendok teh gula pasir Baru campurkan paprika yang tadi udah diiris Aduk-aduk Selanjutnya biar lebih mengental lagi Aku tambahkan 50 ml air larutan tepung ya Campuran tepung tadi Dan yang terakhir Jangan lupa kita masukkan manganya Jadi mangga ini di bagian terakhir ya Aduk-aduk sampai rata Kalau udah tercampur rata Ini kita matikan kompornya Oh iya setelah kita matikan kompornya Ini saus kita biarkan agak dingin dulu ya Jangan terlalu panas-panas Karena kita akan masukkan Si daging ikan yang tadi udah digoreng Nah ini udah kita campurkan Ikannya dengan si saus Udah tinggal kita aduk-aduk aja Ini udah enak banget ya guys Dari tadi yang aku gunakan Sepatulanya gunta ganti terus Iya dong disini aku menggunakan Kitchen utensil spatula sodet tools Idealife IL 172A Isinya ada 23 piece Desainnya elegan Nah ini dia udah jadi Ikan gurame sambal mangga Ini tadi bagian tulang dan kepalanya ya Yang tadi udah digoreng Langsung kita guyur aja Daging ikannya yang tadi udah kita aduk-aduk dengan sausnya Wow ini bener-bener menggugah selera banget Rasanya ada asamnya Ada pedesnya Ada manisnya Komplit semua Jadi nano-nano ya Ini enak banget deh pokoknya Sekarang marki chop Mari kita coba Disini udah aku siapin juga nasi ya Karena dari tadi tuh aku tuh udah gak sabar Kepengen nyobain ini Bener-bener bikin ngiler Bismillahirrahmanirrahim Semoga resepku kali ini menginspirasi Selamat mencoba dirumah Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax